Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya Kapan saja disunahkan membaca Bismillah Maka disini saya akan membacakan syiir Yang menerangkan tentang Saat-saat kita disunahkan untuk membaca Bismillah Sebagian ahlu ilmi Sebagian ahlu ilmi Itu menazamkan sebuah masalah Yang disunahkan untuk membaca Bismillah pada saat itu Maka belia ahlu ilmi berkata Membaca Bismillah Itu disunahkan untuk kita Maka senanglah untuk melakukannya Kapan Gazil akli wa syurbi la zaini tajamala Wa ghuslin biha halat tuhurili ghosili Pada saat makan Pada saat minum Kemudian pada saat kita mandi Mandi menghilangkan hadas besar kita Pada saat buku ya Kemudian Wa inda rugu bin jah zafi syar'i fi'luhu alal bari awfil bahari thumma lidahili Pada saat kita naik kendaraan untuk pepergian yang diperbolehkan Ya Baik di daratan maupun di lautan Kemudian Pada saat masuk masjid Kemudian pada saat masuk rumah Kemudian pada saat memakai baju Pada saat Mencob melepas baju Wa ihlakin libabil manazili Pada saat kita menutup pintu rumah Wa idfa'i misbahin Wawad'i halilatin Lahuwa su'udi mimbarin khairi hamili Pada saat kita mematikan lampu Ya Pada saat kita ingin menyetubui istri kita Wawad'i halilatin lahu Ingin menyetubui istri kita Jangan lupa baca bismillah Supaya keturunannya soleh-solihah Kalau tidak soleh-solihah Maka jangan salahkan anak kita Tapi salahkan pada waktu kita mencinta anak Baca bismillah atauti atau tidak Kemudian Wa su'udi mimbarin Pada saat kita naik mimbar Baca bismillah Wa taqminti mayitin Tumma fillah di ca'lihi Khurucin minal mirhadi Tumma litakhili Pada saat kita memejamkan matanya mayit Ya Kemudian Tumma fillah di ca'lihi Kemudian pada saat meletakkan mayit di Di liang kuburnya Khurucin minal mirhadi Pada saat kita keluar dari Ya Tempat Jadi suatu tempat dari rumah Tumma litakhili Kemudian masuk rumah Nah itu baca bismillah Bismillah Wa inda btida'in li tuafi bi ka'bati Laha syarafur rahmani Tasrifi adili Kemudian pada saat Kita mengawali melakukan tuaf Ya Mengelilingi tuaf Mengelilingi ka'bah Laha syarafur rahmani Tasrifi adili Yang dimana ka'bah itu adalah Kemuliaannya Ya Syarafur rahmani Jadi Ka'bah itu mempunyai kemuliaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terus Tasrifi adilin Ya Tasrifi adilin Yaitu pada saat Kita memuliakan orang yang Orang yang adil Nah itu juga disunakan Membaca bismillah Wa inda wudhu in tu Ma inda tayammumi Wa nahrin Fawazib kalhabibil muasili Pada saat melakukan mudu Kita akan mudu Basu tangan Baca Bismillahirrahmanirrahim Tuma inda tayammumi Pada saat kita tayammumi Wa nahrin Pada saat menyembelih Hewan Fawazib kalhabibil muasili Maka Ayo istiqomahkanlah kita Untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Wabadu sholatullahi wa sah Tuma salamuhu Alal mustafal mukhtari Khairil afadili Dan setelah itu semuanya Salawat setam salam Semoga senantiasa terlimpakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Khairil afadili Lebih baik-baiknya Orang yang muli Mulia indah Wallahu'anam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Selamat menikmati